Intro Bertempat di perairan objek wisata pantai Logening Kebumen pada minggu siang 10 Desember 2017 digelar Lomba Dayung Tradisional tingkat SLTA yang diikuti 4 kabupaten yakni Kabupaten Celacap, Banyumas, Kebumen, dan Purworejo. Sedikitnya ada 12 tim dari 6 sekolah perwakilan dari 4 kabupaten yang beradu kekuatan dan kelihayan demi mencapai garis finis dengan jarak tempuh sejauh 100 meter. Khususnya dari SMK yang ada di Kabupaten Celacap, Banyumas, memang banyak yang punya skill, bibit-bibit makanya dari ini KOTSI akan mencari bibit-bibit yang potensi untuk bertanding. Dengan cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri bagi para peserta. Pasalnya gelombang perairan dan hembusan angin yang kencang menambah rintangan bagi peserta. Tidak mengherankan jika ada peserta yang tidak bisa mencapai garis finis dan hanya berputar-putar saja. Tiga tim berhasil melaju ke babak final yakni SMK Karya Mandiri Celacap, SMK Ma'arif 6 Ayah Kebumen, dan SMK Negeri 1 Puring Kebumen. Ketiga tim bersaing dalam babak final untuk memperbutkan juara 1, 2, dan 3. Ada pun kategori penilaian yaitu berdasarkan perolehan kecepatan dan waktu untuk posisi pertama berhasil diraih oleh tim SMK Karya Mandiri Celacap, posisi kedua oleh SMK Ma'arif 6 Ayah Kebumen, dan posisi ketiga diraih oleh tim SMK Negeri 1 Puring Kebumen. Selain itu ada pula juara harapan 1, 2, dan 3. Sementara bagi peserta yang tidak mendapatkan juara akan mendapatkan penghargaan. Tanya bagaimana setelah mengikuti lomba ini? Selalu pendapatkan pengalaman di bidang lomba dayung di Loh Gendingu. Tadi kesulitannya apa? Cik, jaga. Oke, terima kasih sekali. Angin. Angin.